Itu garis lurus, dimana garis lurus ini adalah akhir, tujuan hidup Definisi dari tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup adalah satu kalimat yang kira-kira ingin kalian kerjakan Tetapi kalian tahu bahwa ketika kalian meninggal pun, itu belum akan tercapai Karena dalam sudut pandang Nabi itu, 1400 tahun yang lalu beliau pernah menghentikan Utlubul ilma walobisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Jina Karena saat itu, Arab itu di barat, Jina itu di timur Ini kan barat dan timur Artinya memang boleh sih kita belajar kemana saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana teman-teman sekalian kabarnya? Moga-moga meskipun masih berjuang di tengah pandemi ini Saya berdoa, moga-moga teman-teman dimanapun kalian berada Senantiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT Dan bisa melewati masa-masa sulit ini dengan sebaik mungkin Amin Ini merupakan satu idiom, satu motivasi untuk kita Untuk jangan pernah takut untuk bermimpi Oke, ngomong-ngomong soal mimpi Kita sudah kehadiran bintang tamu spesial kita Beliau Mas Aji Hertanto Teman saya di SMA Yang beberapa tahun setelah kita pisah gitu ya Saya dengar kabar beliau di Amerika Banyak inspirasi yang perlu kita pelajari dari beliau Moga-moga nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat Gimana Mas Aji? Sehat semuanya? Alhamdulillah Istri sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga sehat semuanya Amang-amang udah punya anak belum nih? Belum, doakan saja Gus Masya Allah, semoga disegerakan Amin Oke Langsung aja sih, kita to the point Dulu kan jenengan itu sama saya di SMA Itu kan teman nge-band gitu ya Diam-diam pernah nge-band juga Oke Saya kaget Setelah mendengar kabar Ternyata Mas Aji yang dari Deso gitu kan Tiba-tiba di Ohio University gitu Itu gimana ceritanya? Pertama klarifikasi dululah Pancur Dang itu kota loh Pancur Dang itu Deso Jadi yang jelas dari kota Kota dari di bagian bumintah mana lah Jadi awalnya itu sebenarnya Kenapa bisa di Ohio waktu itu ya Sebelum menjawab pertanyaan itu Sebenarnya lebih ke Gimana kita mengenal potensi diri kita dulu lah Sampai akhirnya kita bisa memutuskan Kita pilih itu dan akhirnya bisa pertanyaan Kenapa bisa Ohio Kalau pertanyaannya cuma kenapa bisa ke Ohio Itu sebenarnya jawabannya simple Karena Ohio itu punya dosen Yang namanya A, B, C, D Disitu punya program Namanya A, B, C, D Dimana program tersebut dan dosen tersebut Bisa mendorong atau support Visi, misi, tujuan hidup dan karir Yang ada di otak Yang ada di otak Kan sebenarnya simple itu jawabannya Oke Sekarang saya balik berarti Alasannya apa? Kenapa harus ke sana? Motivasi apa yang datang dari Mas Aji? Oke Jadi awalnya itu sebenarnya kayak gini Saya itu dari kecil Saya dari kecil itu udah punya mimpi bahwa saya percaya Dulu saya ke Amerika Oke Soal mimpi berarti ya? Sebelum ke Amerika Saya masih ingat dulu di SMP Ada namanya Pak Suheri Almarhum Guru Bahasa Indonesia Pernah tanya siapa yang kepengen jadi guru Waktu itu Oke Hanya saya yang ngangkat tangan Oke Dan saya akhirnya di keguruan kan Satunya Kemudian saya berkecimung di bidang pendidikan Makanya itu sebenarnya adalah hal yang saya sesali waktu itu sebenarnya Kenapa sesali? Kalau saya bermimpi jadi astronot mungkin saya jadi astronot Bukan jadi pendidik Oke balik lagi Balik lagi Bahwa Intinya adalah saya sudah set mimpi itu dari ketika SMP Bahkan dari kecil Intinya adalah saya kepengen mendidik orang Gak hanya sesimpel mendidik orang Tapi membuat orang lain jadi jauh lebih baik Mengenai SDM lah Kalau bahasa sekarang itu seperti itu Nah dari situ Saya langsung berpikir bahwa Negara mana nih yang paling cocok Amerika? Waktu itu sampai semua orang gak percaya Kenapa Amerika? Karena disitu Menteri-menteri kita dan lain sebagainya Itu punya background di Amerika Jadi dengan kata lain Sistem-sistem pendidikan yang ada di kita Itu American based banget Oh gitu Entah itu dari undang-undangnya Bahkan kayak program Indonesia mengajar Ya yang Anies Aswedan yang dulu sama Itu kan diadopsi dari program-program di Amerika juga Jadi banyak sekali Sistem-sistem kurikulum juga bahkan Kan baru ke Eropa beberapa tahun ini Tapi ketika waktu itu kan masih sangat American based banget Nah itu dari Amerika Itulah kenapa saya pilih ke Amerika Intinya gitu Banyak orang yang meragukan waktu itu Bahkan orang tua saya sendiri Bahkan takut orang tua saya Kalau saya kuliah ke Amerika Karena takut duit 2M loh buat ke Amerika Wow 2M Oke 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 Berarti kalau ngomong kesana harus 2M Itu berarti Mas Haji orang yang kaya raya dong Oh iya jelas 2M gitu 2M saya keluar buat tes dua saya Tapi kaya rayanya Yang kaya raya pasti Allah lah Ya kan maksudnya Allah selalu punya caranya Buat ngasih 2M ke saya Oke Via apa? Via beasiswa Oh berarti Yang seharusnya 2M itu Kemudian bisa teratasi dengan via siswa Betul Saya tuh gak punya apa-apa Gak punya tanah Warisan Gak punya tanah apapun Intinya kayak gitu Bahkan untuk Ya Tahu sendirilah Pegawai negeri Bapak saya kan guru kan Guru saya juga di SMA Jadi Ya apa sih Kayak gitu Jangan kan Untuk Universitas Bonafit Yang dalam negeri aja Kesusahan lah Buat membiayain Apalagi Amerika Tapi kan yang namanya Allah Maka iyalah bisa mengayakan Bentar-bentar Orang lain Ini bentar-bentar ngomong Allah Yang ustad siapa ini sebetulnya Saya kan sok ustad Saya biasanya Ini karena saya ngomong sama Gus Hajira aja Jadi harus terlihat alim Oke Berarti Sedikit saya simpulkan bahwa Apa namanya Jangan pernah takut untuk bermimpi Yang pertama Yang kedua Kalau kita sudah punya mimpi Sudah punya keinginan Dan Kita Apa namanya Kita serius Dengan Memperjuangkan mimpi kita itu Maka tidak ada yang mustahil Begitu ya Iya Teknisnya kayak gini sih Gimana Tadi kita ngomong di awal ya Bahwa Semua orang Kalau cuma pengen doang itu gampang lah Semua orang juga bisa ke pengen Semuanya punya keinginan Punya ke pengen Masalah gimana bikinnya Kalau di konteks saya Bisa dipakai bisa enggak Saya itu selalu Saya punya mapping hidup Mapping hidup itu kertas Saya bikin kertas itu Saya tulis titik ini Sampai Bikin satu garis lurus Dimana garis lurus ini adalah akhir Tujuan hidup Definisi dari tujuan hidup itu apa Tujuan hidup adalah satu kalimat Yang kira-kira Ingin kalian kerjakan Tetapi kalian tahu bahwa Ketika kalian meninggal pun Itu belum akan tercapai Contoh aja deh Saya punya garis lurus Titik awal Di titik akhir ini Saya bilang bahwa Tujuan hidup saya adalah Proliferasi pendidikan Proliferasi? Di Indonesia Proliferasi itu gimana ya? Maksudnya? Menyebarkan lah Intinya kayak gitu Bahasa simpelnya Tapi lebih ke Membangun Nah membangun pendidikan di Indonesia Asalnya itu kayak gitu Nah untuk mencapai titik akhir ini Itu kan perlu titik-titik lainnya Oke Misalnya titik-titik inilah yang namanya Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Oke Itulah waktu itu Untuk sampai sini Saya harus masuk ke kuliah yang keguruan Itulah kenapa saya masuk UNES Jadi sebenernya Ya kasarnya nih Kalau Gus tanya saya Lima tahun ke depan Saya mau jadi apa Saya udah bisa tahu jawabannya apa Oh gitu ya Sudah Sudah ada titik-titiknya disitu Kalau motivator mengatakan Catat apa yang kamu lakukan Lakukan apa yang kamu catat Ya mungkin kayak gitu Saya baru dengar sebenarnya Tapi ininya kurang lebihnya kayak gitu Oke Berarti sebelum ke Amrik Itu pernah ke UNES ya? Iya betul Semarang ya Berapa tahun disana? Saya di Semarang tujuh tahun Kuliah saya lima tahun sih Karena saya sebet kerja juga di Semarang kan waktu itu Berarti di Semarang tuh bener-bener gak cuma kuliah Model uang dari orang tua Tetapi juga pekerja Jadi saya memang udah mulai kerja disitu Sempat di Akpol juga Diangkat jadi instruktur Bahasa Inggris di Akpol waktu itu Jadi ya itu dari garis-garis itu tadi Jadi di titik ini Untuk mencapai sini Saya pertama jadi ke satu dulu keguruan Dimana keguruan udah banyak kan Ada pilihan nih ya Misalnya saya punya Waktu itu gak cuma UNES doang Ada UNES Ada UNES Ada apapun Saya beli UNES Kenapa UNES? Karena ini Jadi nanti dari titik ini ada cabang lagi Dari cabang lagi Nanti cabang jadi kayak bunga Sudah ada planning yang jelas Planning yang jelas Seperti itu Oke Masih minum dulu yuk Semakin asik teman-teman ngobrolnya ini Oke Dari UNES gitu ya Semarang Kemudian ke Amrik Pasti kan gak gampang tuh Kita harus fight Mas Aji harus fight Dengan ribuan orang yang Kepengen dengan mimpi itu Bagaimana Mas Aji kemudian Meyakinkan diri Ini kan harus ada kompetisi yang luar biasa Saya harus ikut gitu Dan optimis saya menang gitu Membangun optimisme seperti itu Gimana caranya? Pertama Gus Aji salah lagi nih Pertama Aji Barang itu kota Eh Yang kedua Salah terus ini Gampang Maksudnya? Itu gampang banget buat Amerika kok Selama ada pendananya Tinggal kita yakinkan pendana itu Buat mendaian kita ke Amerika Atau kemana pun kita mau lah Gak harus ke Amerika Entah mau haji kek Entah mau umroh kek Ya kan Nah masalahnya gimana cara meyakinkannya kan? Meyakinkannya adalah kita harus tahu Karakteristik dari Yang akan ngasih itu Ya tetapi kan gak mudah mas Artinya Buktinya gak banyak yang bisa Begitu kan? Betul Itu kan artinya gak mudah Betul Ya artinya Gimana sih Potensi yang harus kita siapkan Kan begitu kan? Kita akan berbicara tentang itu Berarti kan? Betul Betul Jadi gini Untuk membuat itu jadi gampang Kita harus lihat dari dua perspektif nih Persama adalah perspektif spiritual Yang kedua adalah perspektif teknikal Spiritual dan teknikal Nah perspektif spiritualnya tuh kayak gini Kalau saya Saya percaya Semua niat yang baik Ya Perkataan yang baik Ucapan yang Atau ucapan yang baik Perbuatan yang baik Pikiran yang baik Itu akan berakhir baik Oke Jadi Bener-bener kuatkan niat itu dulu Jangan sampai Kalau misalnya Kepengen mau kuliah di luar negeri nih Ada niat bahwa Nanti saya mau foto-foto lah Sama salju lah Sama apa Emang bener-bener Karena kemengen kesana Emang bener-bener niat kesana Buat ambil semua ilmu sebanyak-banyaknya Pakai ilmu itu Buat di jalan Yang menurut kita benar Intinya kayak gitu Kayak contoh lah Misalnya Gus Ajir Atau saya Kita dengan proyek-proyek kita masing-masing Ya kan? Di tempat yang kecil Untuk menjadi sesuatu yang besar Ya kan? Betul Itu berawal dari itu semuanya kayak gitu Kayak gitu loh Positive thinking Niat yang baik Betul Kalau dalam bahasa Arab Ada istilah An-niyah matiah Apa itu? Niat itu adalah niat kita sejauh apa Seberes apa Setuntas apa Itu akan menentukan sampai mana kita akan melangkah Betul Kalau bahasa lain saya itu Kalau udah kita melakukan kebaikan semua itu Ya Insya Allah itu semesta akan mendukung Oh semesta akan mendukung Oke Mau gak peduli apapun Saya punya teman Yang rumahnya Dari Jawa Timur ya Itu rumahnya itu reot Oke Tanah alasnya Sekarang itu masih alasnya masih Enggak ding Baru kemarin Ganti keramik Pas berangkat ke Amerika itu masih alasnya tanah Itu ke Amerika Oke itu Bapak ibunya tukang deres Oke Ngomong-ngomong Terus jalurnya itu lewat apa? Barangkali teman-teman ada yang kepingin Itu teman-teman itu perlu tahu ya Bahwa beasiswa sekarang itu sudah tidak eksklusif Itu pertama Maksudnya? Enggak Kalau dulu beasiswa itu hanya untuk orang-orang tertentu Untuk orang yang pintar aja Untuk orang yang prodigi lah kalau bahasa saya Prodigi itu apa ya? Super pintar lah jenius Kayak Habibi itu prodigi itu Habibi Kayak gitu Untuk orang-orang yang super kaya, super pintar Atau punya power besar gitu loh Sekarang Sama satu lagi orang dalam Orang dalam Sekarang beasiswa itu udah gak se-eksklusif itu Semua orang itu bisa Buktinya saya lah Saya itu siapa sih? Orang dalam yang gak ada Pintar ya Ya dikit lah Tapi oh no Jujur teman-teman Zaman saya SMA ini Beliau memang ahlinya Bahasa Inggris Ahlinya fisika Yang menurut saya yang jelimet-jelimet itu Beliau seri anak sekali Ya itu karena udah nemu Setelahnya aja Terus gimana selanjutnya? Sampai kemudian Ikut beasiswa itu Sampai kemudian kepilih Jadi pertama mindsetnya tadi itu ya Kalau kita udah punya mindset Bahwa beasiswa itu udah eksklusif Itu kita udah punya kepercayaan diri Bahwa kita akan dapat beasiswa Dengan kata lain Kita udah punya mindset bahwa Yang penting kita sesuai standar mereka aja Kita udah keterima Kita mindsetnya jangan Waduh yang dia beli cuma 100 besar nih berat Mindsetnya adalah Mereka punya standar Penuhin aja standarnya mereka Mau dia beli satu besar kek Kalau misalnya standarnya udah menurut mereka Itu kita jadi satu besarnya itu kan Jadi itu sangat meringankan Yang pertama itu Yang kedua Rajin-rajin cari info Jadi saya ulangi Yang pertama soal pemantasan diri Jadi gak usah pusing dengan berapa besar yang diambil Tetapi memantaskan diri kita Sesuai standar mereka Yang kedua soal tadi Cari info Cari info Jadi info tuh banyak banget sekarang Ada yang dari Kalau secara negara LPDP lah Ya kan LPDP tuh udah banyak sekarang Gak cuma dari Kemenkau Tapi ada yang dari Beasiswa Dikti lah Itu masuk LPDP Yang luar LPDP ada Fulbright Ada USA Ada AAS Ada banyak banget gitu Kalau kita mau nyari Itu pasti ada Dan pasti Ada banyak sekali dalam satu tahun Itu sampai ribuan Untuk diberangkatkan ke luar negeri Oke Terus yang ketiga Ini sebenarnya selain daftar Nyontek Maksudnya Nyontek itu kayak gini Kita gak mungkin modal dengkul Kita perlu berkomunikasi Sama alumni-alumni Beasiswa yang ada Jadi tau trik-triknya apa ini Misalnya Boleh lihat Paper statementnya lah Apa Bukan LOA Apa sih namanya Personal statement Personal statement Buat daftar beasiswa itu kayak apa Ada diambil ilmunya Terus kemudian Trik-trik wawancara itu apa Itu di-precise Pada senior Berarti kuncinya ya Iya Butuh waktu 3-6 bulan Itu buat itu Apalagi untuk mendaftar LOA Dan sebagainya Itu perlu waktu Jadi gak ada yang instant Sama sekali Dan yang terakhir Dan yang terakhir daftar Tiga hal tadi itu Tapi gak daftar ya Sama aja Berarti soal pemantasan diri Yang kedua soal rajin cari info Yang ketiga mau belajar kepada senior Yang keempat daftar Itu teman-teman Barangkali kalian semua ada yang kepengen gitu ya Mewujudkan mimpi kalian Sekolah Dimanapun gitu ya Karena Dalam sudut pandang nabi itu 1400 tahun yang lalu Beliau pernah ngentikan Utlubul ilma walobisin Carilah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina Karena saat itu Arab itu di barat Cina itu di timur Ini kan barat dan timur Oke Artinya memang Boleh sih kita belajar kemana aja Seperti itu Nah ini Menarik sekali Ngomong-ngomong Sudah berapa menit ini Kita ngomong Sudah berapa menit? 15 menit Oke lanjut ya Kemudian berangkat ke sana Ini kan menarik pasti ini Setelah dinyatakan diterima Pasti banyak terkejut Orang-orang yang dulu memandang Waduh Aci ini Mimpi di siang bolong Setelah kemudian diterima Gimana respon orang tua Respon teman-teman Respon keluarga Takut Takut Maksudnya Orang tua saya bahkan Sampai mikir Takut malah ya Takutnya ada Ditagih uang Karena gak punya uang Jadi saya yakin Tenang aja Ini gratis 0 rupiah Karena bapak saya tuh Mindsetnya adalah Yaudah lah di UNES Jadi PNS Jadi guru Selesai ya gitu kan Mungkin saya punya pikiran yang lain Ya itu lah Akhirnya itu takut Yang pertama Takut karena ada biaya lanjutan lah Dan lain sebagainya Bangga ada Tapi lebih Overwhelm Sama takutnya Jadi diselimuti ketakutan tadi itu Takut waktu-waktu kegagal Program ini Terus tiba-tiba suruh membayar Karena gak murah ya Gak murah Dari Jakarta ke Amrik Berapa jam penerbangannya Sama transit ya Sama transit Kalau di pesawatnya doang Itu sekitar 18 jam Di pesawatnya Tapi kalau sama transit Itu ya Sampai Sari 26 26 26 15 15 sampai 8 Enggak itu dari Jepang Jepang yang paling cepat Kalau Qatar lebih lama lagi Sama transit 30 jam Kalau misalnya via Jepang itu 22 sampai 26 juta 22 sampai 26 jam Sorry Itu via Qatar Via Jepang Kalau yang Qatar 30 jam Artinya Itu kan resiko Dan sebagainya Capek dan sebagainya Ini perjuangan awal ya Sampai disana Ketemu dengan sesuatu yang baru lagi Wah itu menarik Karena menarik Ada baiknya Kita Sambung ke podcast berikutnya Insya Allah teman-teman Saksikan terus Nanti di part 2 Part 3 Bareng Mas Aji Khususnya teman-teman Yang punya mimpi Teman-teman yang punya Harapan Kepengen menggapai cita-cita Yang mungkin banyak orang Mengatakan ini mustahil Tetapi tadi saya mengatakan Aniyah Maltiyah Bahwa Dimana kalau kita sudah ada niat Sudah ada kesungguhan Dan kita mau mewujudkannya Allah pasti akan memberikan jalan Sampai jumpa di podcast berikutnya Sampai jumpa di podcast berikutnya Sampai jumpa di podcast berikutnya Terima kasih.